oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami di channel bintang lapangan ofisial kali ini kami berada di kawasan wisata ini bernama batu gajah ya tepatnya di desa rambah tengah hulu kabupaten rokan hulu disini kami coba mereview ataupun meliput seperti apa lokasi batu gajah ini dan menikmati suasana alam disini karena disini ini tempatnya sungai ya ada hadiran sungai nya dari bukit yang ada di atas sana oke baik, buat para penggemar ataupun para fans dari channel bintang lapangan ofisial jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share dari channel bintang lapangan ofisial selamat mengikuti ini merupakan lokasi dari objek wisata batu gajah yang ada di desa rambah tengah hulu tepatnya di pawan ya kabupaten rokan hulu ini adalah lokasi atasnya ya sementara di bawahnya adalah aliran sungai ini ini harinya cukup jernih ini berasal dari atas bukit sana dari atas bukit sana ya kalau bisa kita kesana nanti kita coba, tapi kalau enggak ya seputarannya aja dinamakan batu gajah disini karena ada memang penampakan batu memang betul-betul mirip ya dengan bentuk gajah yang hidup di depan sana kalau ditengah dari depan ya sepintas mirip dengan gajah yang ini itu bentuk lalainya ya bentuk lalainya itu yang itu dan ini merupakan bentuk kepalanya obersis ya mirip dengan gajah ini kita berada di atas jembatan yang dibuat oleh warga ini untuk menikmati yang ada di bawah sini ya sana merupakan aliran sungai yang digunakan oleh warga setempat ataupun warga yang ada disini untuk mandi, mencuci dan juga dijadikan MCK ataupun mandi cuci kakus ini kita enggak ada pula persiapan ya kalau ada bawa persiapan ataupun perbekalan tadi enak mandi disini akhirnya jernih ya tapi bagi yang tidak pandai berenang jangan coba-coba karena ini ditengok dari atas memang nampak dasarnya tapi ini cukup dalam ya karena beberapa waktu yang lalu ataupun beberapa tahun yang lewat pernah kejadian disini ada anak masih usia SD ya tenggelam ini merupakan pelataran sungainya ini lokasi batu gajah ini merupakan surga tersembunyi yang ada di kabupaten Rokanulu ini tempatnya memang cukup adem cukup adem nah ini dia tadi dilarang mandi disini kalau tidak pandai berenang karena disini memang pernah kejadian ya dulunya sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lewat itu pernah kejadian ada anak masih usia sekolah dasar tenggelam kita mencari jalan turun dulu ya mana tahu ada oke guys kita coba dulu turun mengikuti akar-akar kayu ini oke baik kita sudah berada di bawah ya sementara di atas ada ada sosok sosok penunggu ini kita sudah berada di lokasi bawah hai itu dari kayu-kayu situ ini memang batu-batu batu-batunya memang besar ya makanya dinamakan batu gajah memang ukurannya besar kita coba dulu turun ke bawah atau sedikit nah ini kita sudah berada di sungai-nya ya ini memang airnya jernih nampak dasarnya sih tapi ini dalam ya ukuran aku aja ini masih masih lewat ini ini adalah penampakannya di atas kalau gak pandai berenang ya cari yang dangkal ya ini adalah tebing dari sungai di atas sana ada pondok tempat para wisatawan ataupun para pengunjung bersantai menikmati alam yang ada di sini kita coba dulu menelusuri ke sana ya melewati bebatuan cukup besar ini ataupun batu cadas yang batunya memang ukurannya besar-besar kita gak membawa peralatan mandi kalau ada bawa peralatan mandi tadi udah udah nyebur aku ke bawah ini gak bisa lagi kita kalau ini gak tau bisa kita coba dulu bismillah sepertinya di sini ada tangga memang tapi takut enggak ya kita coba dulu melatih tangga darurat seperti ini bismillah Allah tangganya aman ya Allah ini kita berada di oh udah berada di aliran sungainya ini batunya cukup besar capek tapi capek kita terbayarkan dengan keindahan alam yang ada di sini penyelirannya cukup deras kesana masih ada itu ya kesana itu kita dalam kalau itu ini merupakan penampakan penampakan dari aliran sungai yang ada di objek wisata batu gajah ini dinamakan surga tersembunyi nyarokan lulu seperti inilah suasananya cukup menyejukkan mata dengan tebing-tabung dengan tebing-tabung dengan tebing-tabung ini sesananya cukup memanjakan mata dengan masih perawatnya alamnya ada di sini masih hijaunya tumbuh-tabung-tabung yang ada di sini belum terjamah oleh tangan-tangan peratus yang ingin menghancurkan alam sekitar oke baik kita coba dulu ke tanah kita coba dulu menuruni wui dinginnya air pas liarnya dingin kali enak ini untuk mandi seger dingin kali airnya bos seger seger banget kalau untuk mandi menghilangkan penat coba dulu untuk naik ke atas sana menengok yang ada di sebalik jatuh licin sebalik batu besar itu ini memang cukup licin aku jadi udah udah terpleset jatuh jatuh itu tadi Allah inilah pemandangan yang ada di sini ini masih ada di situ ya nanti kita coba dulu melewati batu-batuan besar ini ini batu memang cukup besar batu-batu dari atas sana turun melatih aliran sungai ini dan disana tempat kita pertama masuk tadi disana ini kita berada di atas ataupun ke aliran airnya kita coba dulu kita coba dulu ke sana cukup licin ini mana lewatnya lagi mana jalannya bingung nyari jalannya kita coba dulu nyari jalan untuk ke sana oke guys kita udah dapat tadi jalannya meskipun emak dalam ke dalam airnya ternyata ditengok ditengok dangkal ternyata dalam ada jalan di atas ini tadi rupanya ini merupakan aliran atasnya ini melewati batuan disini nampak ya ada cekukan-cekukan seperti bekas apa gitu ini mungkin proses salam emang cukup pindah kita mau lewat mana ini nah inilah ini di depan itu terhalang oleh batu yang cukup besar bahkan bisa bersembunyi disitu cukup besar batunya jadi kita ada disini aja karena untuk ke sana kita harus menempuh aliran ini lagi dalam jadi dari sini kita tengok kita repi batas sana nah seperti itulah di sebalik sana masih ada aliran airnya sebalik itu lagi ini merupakan batu yang besar tadi besar ya oke baik temping yang ada di sebelah kanan masih perawan ataupun masih asli ya terlindungi oke baik kita coba kembali ke awal kita lihat darat aja kita lihat darat aja itu pun kalau bisa ditempuh kan ada loser lagi lah jadinya kita melewati ke batuan ini lagi kembali ke pangkal jalan disini di celah-celah batu ini ada mata air ini ditengok airnya memang nampak dasarnya tapi jangan salah di dalam ini makanya kalau gak pandai berenang jangan coba-coba untuk mandi disini karena cukup dalam ya kita lagi mengingat kejadian beberapa tahun yang lewat ada anak-anak tenggelam disini semoga itu kejadian untuk pertama sekaligus yang terakhir kembali lagi ke sana melewati oh celah-celah kebatuan ini cukup mengurus tenaga juga rupanya karena melewati batu-batuan itu tadi oke baik guys seperti inilah penampakan yang ada ataupun lokasi di objek wisata kawasan batu gajah ini dinamakan batu gajah karena di tempat masuk di tempat masuk sana tadi memang ada ya batu berbentuk gajah dan lagian pun ukuran batu disini memang gak ada yang kecil-kecil sebesar semua yang dinamakan batu gajah oke baik buat kawan-kawan dan para penonton ataupun penggemar dari konten-konten channel bintang lapangan ofisial jangan lupa di subscribe like, comment, and share channel bintang lapangan ini oke baik salam sukses selalu dan salam kompak selalu untuk kita semua oke baik sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya yang khusus mengeksplorasi tempat-tempat sejarah ataupun tempat-tempat wisata ya jadi kami channel bintang lapangan ofisial oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati